Rp. Jawa Barat yang menggunakan dana KPBU bukan APBD yang juga mendukung pemulihan kesehatan pasca COVID-19. Usai membuka musteran bank di Kaman Center Jabar, Guru Jabarat Ridwan Kamil menyatakan masa depan Jabar harus dikalibrasi ulang karena COVID-19 mengubah segalanya. RPJMD yang tengah disusun ulang pun akan lebih relevan dan COVID-oriented termasuk untuk pemulihan. Salah satu isi dari RPJMD tersebut yaitu pembangunan 23 hingga 25 rumah sakit yang menggunakan dana KPBU sebesar Rp. 14 triliun, hasil kerjasama jasa sarana dengan Australia. Pembangunan rumah sakit tersebut pun sebagai upaya menanggulangi COVID-19. Jadi intinya RPJMD rencana pembangunan jangka menangan daerah akan lebih relevan, COVID-oriented, kira-kira gitu ya, termasuk untuk pemulihan. Saya kira itu. Jadi ada pembangunan 25 rumah sakit baru? Itu memang sudah diumumkan di West Java Investment Summit bahwa ada keberhasilan Jawa Barat yaitu Rp. 14 triliun dana dari pihak ketiga melalui KPBU akan membangun, mengejar 23 sampai 25 rumah sakit ya dalam 15 tahun ke depan bukan dari dana APB. RPJMD Jabar yang disusun ulang dalam musren bank tersebut berlaku hingga 2023 dan kemungkinan besar akan dibawa dalam rapat paripurna DPRD Jabar 4 Desember mendatang. Budi Hartati, Bandung TV